Bukan Gibran dan Jokowi, adik Armando, politik dinasti sesungguhnya ada di Yogyakarta. Dilansir dari bisnis.com solo. Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi. Misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Yogyakarta melawan politik dinasti. Di video pendeknya tampil ketua BEM UI dan ketua BEM UGM. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono Kesebuluh yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada 2012. Dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran Undang-Undang itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang nggak paham apa arti politik dinasti? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat. Politikus PSI Adi Armando menyelidik aksi BMUI dan UGM yang mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024. Adi mengatakan bahwa mahasiswa yang melakukan demo keliru tentang definisi dari politik dinasti. Dalam pernyataannya, Adi Armando menyoroti tentang kasus yang dipakai oleh peserta demo yang bertuliskan Republik Rasa Dinasti. Dalam pernyataannya, Adi Armando menyoroti tentang kasus yang dipakai oleh peserta demo yang bertuliskan Republik Rasa Dinasti. Politikus PSI tersebut mengaku merasa ironis dengan aksi tersebut. Sebab politik dinasti sungguhnya menurut Adi justru berada di daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi lokasi aksi mereka. Ini ironis sekali karena mereka sedang berada di wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja, kata Adi Armando. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sungguhnya adalah daerah keistimewaan Yogyakarta yang menambahkan. Adi Armando mengkritik tentang proses pemilu di Yogyakarta yang tidak sama dengan banyak wilayah yang di Indonesia lainnya. Di Yogyakarta tidak ada pemilihan gubernur, 5 tahun sekali. Sebab satu-satunya yang berhak menjadi gubernur adalah raja. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwano X yang telah menjadi gubernur karena garis keturunan, tambah Adi Armando. Ia kemudian mengatakan bahwa salah satu orang yang turut berkontribusi dalam pengesahan UU ini adalah Ganjar Pranowo. Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada tahun 2012. Dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam melahirnya UU itu adalah Wakil Ketua Panritia. Kerja di DPR Ganjar Pranowo katanya. Adi juga perlu tahu apa itu Sultan Gron. Sultan Gron, pernyataan Adi Armando tersebut viral dan mendapatkan kritik dari netizen. Mereka mengatakan Adi Armando perlu belajar sejarah. Mereka mengatakan Adi Armando perlu belajar sejarah sebelum mengkritik bagaimana Yogyakarta menjalankan pemerintahannya yang istimewa. Alasan mengaparu Sultan yang menjadi gubernur sudah diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta. Dalam bab 6 Masa 18 UU No.13 tersebut telah mengatur bahwa gubernur atau kepala daerah Yogyakarta adalah Sultan Hamangkubuwono. Sementara wakil gubernur Yogyakarta adalah Adipati Pakualam, pasal dengan 14 ayat tersebut mengatur hal lain. Tapi gubernur dan wakil gubernur sudah ditapkan sejak awal. Selain itu, salah satu keunikan daerah istimewa Yogyakarta lainnya yakni diberikan kewonakan oleh negara dalam hal pertahanan. Tanah yang dikuasai ke Sultanan Yogyakarta disebut Sultan Grun atau Eski. Dikutip dari jurnal berjudul Pemutaan Potensi Penggunaan Tanah Sultan Grun di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Sultan Grun merupakan tanah ada di mana tanah tersebut peninggalan yang dimiliki lembaga keraton Yogyakarta. Negara telah memberikan kewenangan khusus kepada DI Yogyakarta melalui Undang-Undang No.13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Dalam pasal 32, Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi tanah Keprabon dan tanah bukan Keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten atau kota dalam wilayah DI Yogyakarta. Kasultanan maupun Kadipaten yang memiliki wenang dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam jurnal karya Umar, Kusumuhari Yono berjudul eksistensi Tanah Kasultanan atau Sultan Kron, Yogyakarta setelah berlakunya UU No.5-1960, penguasaan tanah oleh Sultan Yogyakarta didapat sebagai pelaksanaan kesepakatan dari perjanjian yang diadakan di Kianti atau Perjanjian Kianti pada 1755. Setelah perjanjian Kianti, Sultan Hamengkubuano mempunyai hak milik domain atas tanah di wilayah berarat kerajaan Mataram. Kemudian beberapa saat setelah Republik Indonesia merdeka, Kasultanan mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari Republik Indonesia yang setara dengan daerah tingkat 1 atau provinsi. Namun karena berbagai jasa yang diberikan Kasultanan Yogyakarta kepada Republik Indonesia pada pasal 4 ayat 1 UU No.3 tahun 1950, DI mendapat kewenangan untuk mengurus beberapa hal dalam berumah tangganya sendiri. Melalui video ini, saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saing terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap adik Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus klirkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak, bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Terima kasih telah menonton!